Assalamualaikum karena orang timur sholatnya semua kan sholatku ditombong ada orang macam sadili ngomongnya diwamu, syirik ngomongnya setan manggel, setan sujud keren, kalau manggel setan itu keren, Allah itu habar Allah itu takdir, setan harus manggel setan harus manggel, saat aku hilang hutang aku sujud keman yang pengeran pasal itu, ya Allah pada orang jabatan, setan setan harus manggel, semane jaman akhir orang ini sujud paham? ini cara orang ada apa-apa? asyadili, biaya-biaya kita ditakdir sujud minnatun minna Allah, peparing sangka Allah kudu buk sekseni manekalilul amali ma'asyuhudil minnah minna Allah khairan min kasiril amali ma'asyuhudil taqsir ini cara orang ada apa-apa? asyadili, kita tidak pernah sempurna tapi biaya-biaya zaman akhirnya kita bisa sukses manggel setan oh zaman gini, kalau orang sujud zaman gini, kalau orang sujudah zaman gini, kalau orang sujudah zaman gini, kalau orang sujudah dan kita kudu yakin, itu minnah minna Allah peparing sangka jadi ibaratnya begini misalnya aku ketemu ruhin-ruhin pakai segot segot, ada tempe ini terus ruhin kita makan asyid padahal ini jauh dari sempurna tidak ada lauk pau, tidak ada lima sehat apa, empat sehat lima terus ruhin makan, kita senang, tentu aku senang waduh, kita diparingi sholat bentuknya sholatnya kita yang diparingi oh ya, ini ngutang, ngutang, duit sholatnya rapati, benar tapi itu peparingi Allah, banyak orang di luar kita yang sama sekali tidak sholatnya sudah kita syukuri saja itu lebih baik timbang aku memaksakan sempurna aku akan memaksakan sempurna akhirnya tidak berubah dengan bullsey ibadah yang memberi problem pue EA además tidak boleh memaksakan sempurna akhirnya tidak ada terbaik jadi ibadah tidak perlu mengatak problem meskipus sesuatu yang menjengkelkan sesuatu yang tidak mengeenakkan nah akhirnya pelatihan ibadah adalah problem ini dari imam sahaii, miliknya ibadah tidak kullan ibadah feel maksa ikhlas. Cara Imam Shafi'i, orang usah maksa ikhlas. Bebe, gue nak maksa ikhlas, akhirnya gak bisa ngelakon nih. Akhirnya gak bisa ngelakon nih, akhirnya gue ninggal ngamal, dan ninggal ngamal, lu cita-cita terbesar di setan. Ini cara ulama riyan, yang dikandikan, siru ila wa urjan wa makasih roh, gue sohwan yang Allah, gue sabincang-bincang lah, degrek-degrek lah, tapi gue sebenarnya menuju ke Allah SWT. Wata Allah. Wabarakatuh.